Sementara itu, Maberspori membeberkan sejumlah fakta terkait hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim supervisi di kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak di Luwuti Murusulawesi Selatan. Karopenmas Divisi Humaspori, Brigjen Paul Rusdi Hartono mengatakan tim supervisi telah bekerja sejak 10 Oktober 2021. Beberapa fakta yang ditemukan diantaranya, surat pengaduan pada 9 Oktober 2019 terkait laporan tindak pidana tentang dugaan perbuatan cabul bukan pemerkosaan. Kemudian hasil visum yang menunjukkan tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban. Rusdi menuturkan tim juga melakukan interview kepada petugas P2T-P2A Luwutimur yang melakukan asesmen dan konseling kepada ibu korban serta ketiga anaknya. Hasilnya tidak ditemukan trauma saat korban bertemu ayahnya. Dan berikutnya setelah mengetahui adanya tindak aksi pencabulan, tim supervisi meminta para korban untuk melakukan pemeriksaan dokter spesialis kandungan didampingi ibu korban dan pengacara dari LBH Makassar. Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana perbuatan cabul seperti yang terdapat di dalam surat pengaduan dari saudari RS dan ini juga menindaklanjuti saran dari dokter Imelda maka tim supervisi meminta kepada para korban untuk melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan di mana pemeriksaan tersebut tentunya didampingi oleh ibu korban dan juga pengacara dari LBH Makassar. Disepakati oleh ibu korban bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan di rumah sakit Vale Sorowako. Terlalu lagi, rumah sakit ini merupakan pilihan dari ibu korban. Tetapi pada tanggal 12 Oktober 2021 sekarang ini kesepakatan tersebut dibatalkan oleh ibu korban dan juga pengacaranya dengan alasan anaknya takut trauma.